Saya bicara dimana-mana Sukses itu ada dua Satu Sukses yang tampak Dulu jalan kaki Sekarang naik otok Grab Itu tandanya dia sudah bisa bikin aplikasi Sukses lah Kita mendapat pengajaran bahwa kalau berdoa itu Doa harus mencakup orang-orang besar dan orang-orang kecil Harus mencakup orang-orang kaya dan orang-orang miskin Kenapa? Hidup ini harus ada itu dua sekaligus Harus ada orang besar, harus ada orang kecil Hidup ini tidak bisa orang kecil semua Kalau kita semua orang kecil Kita duduk melihat Hidup juga tidak bisa Hanya orang besar-besar mereka Karena itu juga kita duduk melihat saja Hidup ini harus ada orang kecil Orang besar Harus ada orang kaya Orang miskin Supaya apa? Mereka bisa membangun relasi Bekerja sama Atau hal-hal yang sekiranya dapat menolong Satu dengan yang lain Berdoa lah Bagi mereka yang besar Bagi mereka yang kecil Besar yang dimaksud ini Status Kekayaan Segala macam Bukan badan besar Ini soal status Tapi mau berdoa bagi besar juga tidak apa-apa Badan besar tidak apa-apa Sudara-sudara berdoa lah juga Sudara-sudara bagi pejabat Dan yang bukan pejabat Supaya yang pejabat itu dapat memerintah dengan baik Yang bukan pejabat itu jangan bikin ke pejabat-pejabat Iya dong Kalau semua pas dia pun tempat itu tidak baik Kadang-kadang kita ini berdekat dengan wali kota Kita kira kita yang wali kota Saya kadang-kadang memarah beberapa ibu Yang RT dia pusuami Tapi suruh panggil dia ibu RT Wah Harus berdoa kasih dia itu Supaya dia berhenti itu Yang kepala sekolah dia pusuami Tapi suruh panggil dia Ibu Kepsek Lama-lama dia tanda tangan rapor Berdoa lah Supaya kita minimal tahu posisi masing-masing Kadang-kadang Satu hal yang paling masalah di dunia ini Adalah hidup yang tidak tahu posisi Berdoa lah Itu menjadi tanggung jawab gereja Berdoa lah bagi para pejabat Doa itu juga harus mencakup orang Kristen Dan bukan Kristen Doa harus begitu Doa harus mencakup semuanya Doa itu Adalah sebuah pergumulan bersama Pergumulan gereja Pergumulan untuk bangsa dan negara ini Kita bertanggung jawab disitu sebagai gereja Karena itu harusnya berdoa Berdoa bagi semuanya Sudah-sudah Kemudian pertanyaannya adalah Mengapa doa jemaat kemudian menjadi penting Mengapa gereja yang berdoa itu menjadi penting Saya catat beberapa hal disini Sudah-sudah kira-kira empat atau lima hal Yang pertama sudara Tuhan Allah itu kudus suci sekali Dan manusia adalah orang-orang yang berdosa dan tercema Tapi Tuhan mengizinkan Tuhan memperkenalkan dirinya Untuk dihampiri oleh orang-orang yang berdosa seperti kita Harusnya ini sebuah kesempatan yang baik Harusnya ini merupakan sebuah kesempatan yang baik Tuhan terlalu kudus Sulit kita temui dia Karena kita tercemar oleh dosa Tapi dia berikan kesempatan Memperkenankan kita Orang-orang berdosa ini Untuk bisa datang kepadanya Melalui apa? Doa Hari Jumat tanggal 7 Sekolah Dian Harapan Retret di Soe Dan mereka minta saya bicara Salah satu tentang doa Orang yang malas berdoa itu saya bilang Orang yang malas berdoa itu Adalah orang-orang yang bermasalah Dalam hubungannya dengan Tuhan Signal dia dengan Tuhan Konektivitas dia dengan Tuhan Bermasalah sekali Sangat bermasalah kalau orang tidak suka berdoa Minimal kalau orang mau berdoa Itu kan minimal dia berdoa bagi dirinya sendiri Tapi kalau dia pada dasarnya tidak suka berdoa Itu berarti konektivitasnya rusak Signalnya bermasalah Berarti dirinya juga menjadi tidak penting Dalam tanda penting Apalagi orang lain Harusnya ini kesempatan Yang direbut oleh banyak orang Untuk berdoa Karena Tuhan membuka kesempatan itu Untuk kita yang berdosa Boleh datang kepadanya Harusnya ini kesempatan baik Doa itu yang kedua Memungkinkan kita ada dalam kehidupan jasmani dan rohani yang tentram Memungkinkan kita Untuk ada dalam kehidupan jasmani dan rohani yang tentram Sukses kah? Tidak juga Kaya raya kah? Tidak juga Kehidupan jasmani dan rohani yang tentram itu adalah Kalau doa itu kemudian mengajarkan kita tentang ungkapan syukur Maka sebuah keberanian kita ketika berdoa dan kita bilang Tuhan saya terima ini apa adanya Saya terima Banyak orang miskin Tidak mampu menerima keadaannya yang miskin Banyak orang yang sudah kaya Tidak mampu terima kekayaannya Dan dia mau lebih lagi dari yang itu Padahal menurut saya Untuk jadi keadaan saya cukup Bersyukur Untuk sebuah keadaan yang ada Lalu sukses seperti apa? Saya bicara di mana-mana Sukses itu ada dua Satu Sukses yang tampak Dulu jalan kaki Sekarang naik otok Grab Itu tandanya dia sudah bisa bikin aplikasi Sukses lah Dulu miskin Sekarang kaya Dulu sendiri Sekarang punya teman Banyak sekarang bersahabat Dan para pejabat Sukses Kelihatan Tampak Tapi saudara tahu Semua sukses yang tampak itu bisa direkayasa Semua yang kelihatan di mata orang itu bisa direkayasa Bisa tipe-tipe sedikit Tapi ada kesuksesan kedua Adalah kesuksesan disini Sukses batinia Sukses spiritual Disini ada tiga hal yang serius Satu Disini ada kejujuran Jujur disini Kadang-kadang orang lihat kita Wah itu orang Wah Waktu kita lihat kita pun diri kita Ini orang bukan Wah Wah itu kan Wah Kalau Wah itu Kecil Di hadapan orang kita bisa merekayasa Untuk orang bisa bilang Wah Tapi waktu kita jujur terhadap diri sendiri Kita bukan sahabat Kita kecil sekali Bahkan kita ketakutan Yang banyak hal Disini ada pengakuan dosa Disini ada pengakuan dosa Saudara tidak mungkin mengaku dosa di hadapan umum Paling-paling dosa-dosa yang standar lah Saya terlanjur maki sebuah anak Tuhan saya mengaku Itu saudara bisa berdoa disini dan mengaku Tapi yang tadi malam tuh Yang ada Itu kan tidak mengaku Itu disini tuh Ini Disini Dan yang ketiga saudara Ini adalah benteng paling kuat Benteng paling terakhir Dimana kita berhadapan dengan tantangan dan cobaan Di dunia Disini Sebab mata kita ini Saudara-saudara Ketika melihat yang wah itu Kita tidak sanggup menahannya Disini Di pembenteng Atau dalam bahasa lain Sehingga kata Roh itu memang pendurut Tapi Daging lemah Coba angkat tangan yang daging sulemah Jangan ya Itu juga pengakuan dosa nanti Ya akhirnya begitu Karena itu saya ingin mengatakan Bersudara Bahwa ketika kita bicara tentang gereja yang berdoa Poinnya disini Berdoa itu adalah sebuah gerakan bersama-sama Menuju satu arah Dalam hal komunikasi dan kesatuan dengan Tuhan Komunikasi Dan kesatuan dengan Tuhan Jangan hanya berkomunikasi tanpa membangun kesatuan Dua-dua menjadi penting Gerakan bersama satu gereja besar ini Untuk Berkomunikasi dengan Tuhan Dan Membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan Persekutuan Karena itu saudara-saudara Bagi sebuah pengbangunan dan pengelolaan gereja Doa menjadi syarat mutlak Doa menjadi syarat mutlak Supaya nanti kekuatan kita Kita arahkan kepada kekuatan gereja yang berdoa Bukan pada kekuatan finansial Bukan pada kekuatan Tapi gereja yang mau berdoa Terima kasih telah menonton